Hai teman-teman nah ini ada lagi pertanyaan dari mak-mak mak-mak milenial masalah arisan cerita aja gimana rupanya mak-mak kita ini ikut arisan lalu setelah membayar dua dua kali arisan yang ketiga dia dapat menang lumayan katanya besarnya Nah setelah itu dia tak mampu bayar cicilannya sampai lima bulan kedepan dia nunggak-nunggak terus tak mampu lagi membayarnya akhirnya katanya bandar arisan ini mengancam akan melaporkan ke polisi pertanyaan dia apakah bisa saya bangun dilaporkan ke polisi katanya itu dia nah rekan-rekan masalah arisan ini banyak sekali kejadiannya yang pertama yang barusan ya yang kedua si bandar tidak mampu membayar ketika anggotanya menang arisan ternyata uangnya digunakan untuk yang lain dipinjamkan lagi kepada yang lain memang tidak lama katanya dia meminjamkan uang itu kepada orang lain cuma dua minggu dengan harapan dapat untung bunga kan ternyata setelah dua minggu yang minjam uang tadi tidak bisa mengembalikan pas ada acara arisan ada orang yang menang dia tidak sanggup membayarnya itu yang ketiga sama hampir sama dia dia sudah membayar arisan ya lalu ketika giliran menang teman-temannya lain yang lain nggak bayar nah pertanyaannya bagaimana bang karologi katanya nah inilah yang akan kita bahas jadi rekan-rekan pada dasarnya arisan itu kan semacam perjanjian yang tidak tertulis artinya apa kumpul bersama ya kan kumpulkan uang nah lalu uang yang dikumpulkan tadi diberikan kepada salah satu orang begitulah setiap terjadi pertemuan mungkin pertemuan dibuat 10 kali misalnya jadi selama 10 kali masing-masing orang harus tetap membayar cicilan sebagaimana yang sudah disepakati nah artinya perjanjiannya seperti itu nah ketika yang seseorang mendapatkan haknya ya terus dia tidak mendapatkannya kita lihat ya kalau kita bicara pidana hukumnya lihat apakah dia sudah pernah membayar atau apakah dia sudah melunasi contohnya ini saya ikut arisan nah arisan pertama saya menang ya terus ternyata saya enggak dikasih ya itu belum bisa kita masukkan ke unsur pidana karena karena kita belum mengalami kerugian saya dan belum rugi saya walaupun tidak dapat uang itu kan saya belum rugi saya belum mengeluarkan uang kalau saya mau menuntut bisa secara secara perdata nah tetapi ketika saya sudah membayar lunas sudah 10 kali saya bayar yang ke-10 nya kan bagian saya nih saya tidak dapat dengan alasan misalnya bandarnya memakai uangnya si bandar bisa kena penggelapan karena uang yang saya hak saya yang harusnya saya dapat dia tidak berikan dia bisa kena penggelapan nah begitu juga misalnya peserta yang lain yang tidak bayar kalau dia sudah menerima ya tapi dia tidak mau bayar dia kena penggelapan jadi kalau di sekitar arisan ini pasal yang bisa kena adalah pasal penggelapan ya kan nah kapan kena pasal ini ketika kita kita sudah menerima kita sudah menerima uang lalu kita tidak mau bayar atau sebaliknya kita sudah membayar penuh kita tidak menerima berarti yang yang harusnya membayarkan ini kena penggelapan dianggarkan paham ya rekan-rekan jadi buat teman tadi yang arisan tadi kalau misalnya si bandarnya tidak menyerahkan uang itu anda saya sampaikan bahwa hal tersebut bisa kena pidana jadi sebaiknya segera membayarnya begitu mudah-mudahan ini bermanfaat hati-hati kalau arisan terutama yang bandar karena tanggung jawabnya besar tetap tonton channel Bapak Meni supaya kita terhindar dari keselamatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati